Terima kasih telah menonton Di masa saat masih adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Barurat, ditambah dengan korban dampak banjir kemarin di Labuhan Batu, tim AWI kembali door-to-door melakukan kegiatan kemanusiaan membantu sembako kepada masyarakat yang tidak mampu. Demikian pantauan reporter Palapat TV, munggu tanggal 29 Agustus 2021 di Rantau Perapat. Terekam kamera Palapat TV di saat tim AWI sedang berada di jalan urip Rantau Perapat sedang membagikan mu instan kepada masyarakat yang membutuhkan busambut gembira dari masyarakat yang kurang mampu. Demikian juga di tempat yang terpisah tim AWI membagikan beberapa sak beras di jalan sanusi Rantau Perapat. Dilansir dari pemberitaan sebelumnya bahwa kegiatan kemanusiaan ini disponsori para pengusaha, denatur, dan juga ketua DPD Ampi Kabupaten Labuhan Batu Bung Ruben Sima Monsong. Bil Sipahutar salah seorang tim AWI menyampaikan bahwa tim AWI datang berkunjung karena rasa kemanusiaan, semoga bantuan sembako yang diberikan bermanfaat dan dapat meringankan beban saudara-saudara kami. Demikian disampaikan Bil Sipahutar. Chulie Chen turut menyampaikan bahwa tim AWI merasa terpanggil untuk melakukan kegiatan ini karena rasa kemanusiaan dan semoga dapat meringankan beban saudara-saudara kami. Hal sengada juga disampaikan Acai salah seorang dari tim AWI bahwa bantuan ini bertujuan untuk berbagi pada masa-masa seperti ini. Warga yang didatangi kediamannya merasa senang dan berterima kasih atas kehadiran tim AWI yang telah berpartisipasi, semoga dengan kemudahan rejeki yang banyak dari para pengusaha dan donatur tim AWI dapat menyalurkan bantuan berupa sembako secara berkesinambungan. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!